Seminggu itu bisa tiga kali, bisa empat kali gitu Nah puncaknya itu Dia tuh ninggalin HPnya di ruang tamu Terus dia bilang, div gue mau ambil Pas banget rumahnya lagi kosong waktu itu Semua orang rumah Ga ada di rumah kosong, cuman si mbak itu doang Yang di rumah, rambut Panjang gitu Di ikutin jalurnya kan, si rambut itu di ikutin Ke atas sampe ke Paling males banget, dan ga mau banget Itu ketemu sama apa? Kamu lagi nunggu di mobil Dan bener Dan malam hari ini Bintang tamu yang spesial banget di Nightmare Set Testy Mystery Ada Divki Halif, apa kabar? Oh, semuanya baik Cerita apa nih kita? Cerita-cerita serem dong Cerita-cerita serem Tapi sebelum masuk ke cerita-cerita serem Mungkin sekarang Divki lagi ada proyek-proyek single baru kah? Iya, lagi promo untuk single baru Oke Yang mana nih? Yang Lara Single keempat gue Single keempat ya Setelah Cinta Yang Diam Ilusi Ratu Drama Ratu Drama dan sekarang Lara Wih, ini lagunya juga oke nih Enak-enak nih Asli, asli Banyak juga yang requestin di Arden Radio Dan inilah penampakannya nih Penampakannya? Penampakannya seorang Divki Halif Musisi Berarti lu udah berapa lama nih di dunia musik nih Divki? Kalau dari awal lu berkarir Ini kan lahir dari pandem nih ya Mas Cinta Dibilang Oh Dikenalkan tuh pas 2020 2020 kan? 2020 akhir jadi Pas sama single yang sama Ariel kan? Iya, Cinta Yang Diam Cinta Yang Diam pertama Oke, itu asik sih Gue kan suka agak nuansa-nuansa lagu-lagu Jepang gitu ya Nah disitu tuh kental banget Betul-betul Kental banget tuh Jepang-Jepangan Bahasnya mungkin Iya, iya Kalau gue cari referensinya Bahasnya Larkensil Laruku ya? Tetsu Tetsu Makanya pas gue denger ini Masuk banget karena Wah ini Jepang banget nih gitu ya kan Ariel juga kan suka Jepang-Jepangan juga ya kayaknya Oke Karena di Nightmare Side Berarti kita mau bahas yang serem-serem nih Serem-serem Entah mungkin pengalamannya Divki Atau lu pernah denger ada cerita-cerita Serem dari temen-temen Pengalaman sih ada Tapi mungkin gak terlalu serem Mungkin gak tau buat lu Tapi mungkin buat orang lain Cuman menurut gue agak aneh Oke, gimana? Jadi gue cerita nih Ya Jadi Dalam minggu-minggu itu pokoknya Gue tuh sering banget diteror Kalau Diteror sama ini, telepon Dari si hantu ini Mungkin hantu udah mulai Tapi bisa loh Bisa ya? Bisa, bisa Dulu masih jam Dulu belum ada iPhone Masih jamannya masih Blackberry dulu Jadi Lama banget tadi Dulu punya dua HP Nokia sama Blackberry Dalam Kurun waktu seminggu itu Gue tuh sering banget Si Nokia gue tuh udah telepon sama Blackberry Bukan gak tekan Oh maksudnya handphone Lu telepon handphone lu lagi? Iya Jadi Ya Itu Dan itu Seminggu tuh bisa tiga kali Bisa empat kali gitu Nah puncaknya itu Oke Kebetulan Oh itu lagi ban puasa Kebetulan Terus kita lebaran Kebetulan waktu itu Lebaran kan Kebetulan di rumah tuh ada Ada asin rumah tangga Mudik dong dia pastinya Ya Terus kebetulan bokap sama nyokap juga lagi Apa Salah lebih awal ke rumah saudara Dan gue gak ikut Terus gue ngajak temen-temen gue Untuk main ke rumah Terus gue Kebetulan di rumah gue tuh ada rooftop gitu Ada rooftop gitu Jadi terus kita Disana Ya ngopi apalah gitu kan Terus Temen gue ini Se Sebelum dia naik ke atas Ke rooftop rumah gue Dia tuh ninggalin HP nya di ruang tamu Terus dia bilang Gue mau ambil Gue mau ambil HP gue dulu ya Kata dia Kebawah Oh yaudah sok Dia turun Terus dari bawah dia teriak Gue minjem ini ya Minjem telepon rumah Kata dia Gue mau nelfon ini nih Ada yang miss call gue Empat kali Miss call ke HP gue Terus Habis itu Gak beberapa lama dia Naik lagi ke atas Dia nanya sama gue Diff Kalau nomor rumah Nelfon ke telepon rumah Kan gak perlu pergi 021 ya Kata dia Iya langsung aja Kalau Jakarta kan 021 kan Iya 021 885 gitu Jadi langsung aja 885 Enggak apa Enggak sampai 021 Iya lah Tapi kok gak bisa ya Apa Telepon rumah lu rusak Enggak kata gue Terus Tingetin nih Nomornya Nomor rumah gue nelfon ke HPD ya Eh Dan disitu kan gue bilang tadi Nyokap Nyokap bokap gue gak ada Lagi pergi ke rumah Keluarga Adek gue juga Mbak yang di rumah Lagi mudik Jadi cuman Cuman gue yang Apa gue sama temen-temen gue Di atas kan Terus Jadi Empat kali apa enam kali gitu Nelfon ke Nelfon ke HPnya temen gue itu Nah gue tuh gak tau siapa Agak aneh Ditelepon gak nyamuk Karena itu memberi itu Iya Karena dia mau nelfon Nelfon Apa Telepon tujuannya gak bisa kan Gak bisa Tiba-tiba 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 Telepon ke situ Tapi secara sepanjang tahun gue Memang si frekuensi-frekuensi Makhluk-makhluk gitu tuh Memang bisa kedeteksi Sama gelombang-gelombang elektromagnetik Ya Jadi makanya Kalau dari telepon Dan sinyal dan lain-lain Itu bisa banget untuk Berinteraksi atau Mereka ini berinteraksi via itu Atau frekuensi radio Misalnya tiba-tiba gerak sendiri Ada telepon aneh Terus mereka telepon Dan banyak ceritanya sebenarnya Kalau penampakan sih Gue kebetulan gak pernah denger Cuman mungkin cerita dari teman-teman gue kali ya Jadi kebetulan gue punya saudara Dan di Bandung juga kebetulan rumahnya Oke, wow Daerah mana tuh? Antepani Daerah rumah gue Rumah gue Antepani Terus kebetulan Gue dapet cerita dari Asisten rumah tangga yang kerja disitu Jadi rumahnya itu ada Kamar tamu Kebetulan kamar tamu itu ada Hording gitu kan Kalau udah maghrib biasanya ditutup Pas banget rumahnya lagi kosong Semua orang rumah Gak ada di rumah kosong Cuman si mbak itu doang yang di rumah Ceritanya singkat Jadi dia cuman Bapak buka Si buka Pintu Apa Buka pintu kamar dengan niat menutup hording Karena udah maghrib Yang dia lihat adalah Pas dia buka pintu ada Mbak Kunti tidur Di kasur Di kasur tidur Dan untung Ngadepnya bukan ngadep ke pintu Ngadep berinding jadi ngebelakangin Ngebelakangin Oleh dapur Dia tuh sering Kalo malem-malem suka Ada yang duduk disitu Si cewek itu sering Jadi dia kayak udah biasa aja gitu Ngeliat sih Ya 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 Itu juga gue jadi inget Temen gue juga gitu sama Pembantu rumah tangganya Dia mau beresin kamar Pas masuk ke kamar Terus siang-siang Tapi kejadiannya Terus siang-siang Atau gimana Lagi nginep Sampai dia dua kali Lihat masih ada Terus nanya Itu ada yang nginep ya Katanya pacarnya Ini adiknya Enggak kok Enggak Dia pas dilihat lagi Baru hilang Itu sampai dua kali dilihat Masih ada Terus Tiba-tiba Isa hilang gitu Hmm Males ya Ada temen adek gue di kosan Sama gitu Jadi gue Setelah denger cerita itu Gue tuh agak trauma Sama lemari yang Masih ada jedahnya Ke atas Ya Untung di rumah gue Langsung ya Langsung Jadi dia Lagi malam-malam Tiba-tiba kok Dia bangun Ada Rambut Panjang gitu Diikutin jalurnya Rambut itu Diikutin Ke atas Sampai ke Si atas Lemari Ada si Gitu lagi Si kunteranaki Lagi gini Ihhh Enggak gue sih Masuk Kalau gue gak tau Jadi dia Gue akan ngapain gue Ski Waduh ini rambut siapa nih Ski Deng Gitu ada di atas Di kosan ya Di kosan tuh Males sih Lemari Duduk di atas Lemari gitu Gitu yang paling males banget sih Kolong sama lemari Kolong sama lemari Kalau lu Lu kan mungkin belum pernah ya Melihatnya Belum pernah Belum pernah Kan di masyarakat Kunteranaki itu kan paling isang Sama cowok Jadi kan Yang paling berkembang itu kan di masyarakat Si kunteranaki ini kan mitosnya paling isang sama cowok Gitu Jadi itu yang buat gue Paling gue hindarin deh Ada beberapa sosok-sosok-sosok-sosok anak yang mungkin pernah gue temuin lah ya Yang ketika gue datang ke tempat itu dan itu cowok semua terus mereka tuh seneng memang Dan kadang Pengen ikut ke salah satu dari kita Setelah pulang syuting biasanya Nempel Gue pernah ditempelin Lu pernah ditempelin Gue pernah ditempelin Gue tuh pernah ditempelin sama dua makhluk sekaligus Jadi Gimana tuh Menurut si orang yang ngayat ini gitu Jadi waktu itu gue tuh lagi gelisah banget Lagi gelisah Ini agak lucu juga ceritanya Jadi gue gelisah gak tau kenapa Akhirnya gue di Apa Datang ke salah satu orang pintar yang memang udah keluarga guseng datangin gitu Terus dia bilang Div kamu ini lagi ditempelin sama dua makhluk Kata dia Satu lagi Yang satu kuntilanak Yang satu gondoruo Katanya gitu Nah Yang kuntilanak ini kata dia Gue menggali bunda Karena ada kecil yang kenal Jadi gue menggali bunda Kalau bunda lihat yang kuntilanak ini Nempel kamu pas kamu lagi di Kebetulan waktu itu gue lagi ikut Turnya Noah Di Subang Oke Jadi si bunda ini tau Kalau Nyinggul lu kamu ke Subang ya Kamu ke Subang Nah ditempelin sama Si kuntilanak ini gitu Nah kalau yang gondoruo Kamu waktu itu pergi Jadi dia menjelaskan Bener-bener apa Sebelum gue cerita Gue panah kemana aja Dia tau gitu Oke Jadi waktu itu Kamu lagi di parkiran Lagi di parkiran Sebuah tempat perbelanjaan Yang gak terlalu tinggi Cuman luas Lapangan parkirnya Kamu lagi nunggu di mobil Dan bener Waktu itu gue lagi mindain mobil Karena rumah gue kebanjiran Rumah kebanjiran Gue lagi nungguin mobil Karena gue lagi nungguin mobil Satu lagi mau dipindahin dari rumah Disitu kata dia Kebetulan ada Ada pohon-pohon bambu banyak Disitu kamu Ketempelan sama gondoruo Katanya Terus Kata si bunda ini Kalau di kalangan Makhluk-makhluk astral gitu Badan kamu ini wangi Katanya Jadi kamu ini Rentan banget Ditempelin sama yang Itulah Yang tak kasat mata itu Terus Yang kuntilanak Udah bunda Usir Usir Mungkin diongkosin kayaknya Pulang ke Subang Mohon maaf pulang dulu Terus yang gondoruo Udah bunda masukin Ke botol ya Kata dia Oke Karena setau gue kan Memang katanya sih Kalau gue denger Dari beberapa ustadz Sebetulnya mahluk-mahluk ini Memang sebetulnya Bentuknya kecil katanya ya Cuman Mereka bisa Perubahan macam-macam gitu Terus Yang si gondoruo ini Udah ada di Botol Ini Air mineral itu Kempulangin ya Kebetulan karena Tempat yang gue tempel itu Dekat rumah Kamu pulangin ya Ya udah Terus kebetulan Waktu gue mau parkir Apa Waktu gue mau naro Itu tuh Yang Apa Pas gue Ketempel itu Gue parkir di Tempat loading docknya Si Mall ini Jadi Waktu Ketika gue mau ngembalikin Si gondoruo itu Memang harus izin dulu Ke belakang Karena loading dock Satu gak bilang Mas mau kemana Gue bingung dong Saya mau balikin Gondoruo Dia bingung Gondoruo Cuman gue ceritakan Akhirnya serem juga Yaudah pak silahkan Yaudah gue Apa Gue buka Si botol itu Gue tuangin aja Satu mas Yang ngeliat gini Bener sih Gue jadi ceritakan lucu Oke Wow Itu gerai sih Itu luar biasa Terkerempel Gak tau kenapa itu Gue tuh Beberapa hari Sebelum gue Emang perasaan gue tuh Gak enak Kaki dingin Terus Terus pikiran berat Gak tau Agak emosional Iya Kayak gitu kan Pasti itu beberapa Ciri-ciri umum lah Kayak Kesel gitu Tiba-tiba Berubah Mood Ngapain sih Mungkin beda sama kesurupan Khususupan Memang dia udah masuk Ini dia mungkin Masih gelang-gelang aja gitu Energinya sih Yang mau mengaruhi Kalau ketempelan Biasanya mungkin ada sosoknya Yang Ketempelan tuh Yang bener-bener Nempel Nempel gitu Ada yang memang ikut Nempel tuh dalam artinya ikut Cuman si energinya ini Kebawa-bawa gitu Menyerap energi lo Jadi lo nya gini Wow Tapi luar biasa pengalamannya Divki Halif ini Ketempel sama gendurwo Ketempelan Dua Susok Ketilanak dan gendurwo Oke Terima kasih banyak Sama-sama thank you Udah berbagi pengalaman selamanya Di Nantmarsai Testi Mystery Kira-kira siapa lagi Bakalan di Vesta Undang Di Nantmarsai Testi Mystery Jangan lupa tolong subscribe Youtube channelnya Adria Radio Dan Ingat Jangan pernah nonton Nantmarsai Testi Mystery ini Sendirian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Terima kasih telah menonton